Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Artya, DM Triunjambi Kali ini Alhamdulillah saya sedang bersama Pak Andreas Darma Saputra Beliau adalah Kepala Cabang PT SAP Elektronik Indonesia Cabang Provinsi Jambi Tadi banyak sekali saya bincang-bincang soal SAP Elektronik yang ada di Provinsi Jambi Luar biasa Pak Andre, apa kabar? Baik, iya, kalau Tribuner sesuai, ya Baik, Pak Andreas, tadi beberapa obrolan kita sangat menarik, Pak Andreas Saya mau tanya-tanya sedikit ya Pak Andreas, apa ada dampak pandemi COVID-19 buat SAP Jambi? Kira-kira gimana, Pak Andreas? Baik, semua Tribuners, memang ada dampak COVID-19 ini menurutkan perjualan kami ya Tapi dalam keadaan seperti ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani semua Tribuners Jadi, perjualan ini kami tetap stabil Luar biasa Jadi, di saat kondisi pandemi ternyata elektronik merek SAP di kota Jambi ini stabil Baik, Pak Andreas, kira-kira sebenarnya apa sih elektronik SAP yang diminati masyarakat di Jambi itu apa, Pak Andreas? Yang paling diminati sehingga itu membuat SAP itu bisa stabil di masa pandemi ini Oke, kita punya barang-barang seperti kitas, pintu cuci, nasi, dan biji Yang paling diminati selama masyarakat pandemi ini adalah Biki Android kita Biki Android ya? Kenapa itu Pak Android? Biki Android, karena kebanyakan pengguna adalah Karena Jambat Sekarang, orang banyak kerja dari waterfall, ya kan? Lebih apa, orang butuh ikuran Dan perbetulan, TV Android kita bisa mengakomodir semua yang lain Karena bisa langsung nonton tutup, dan lain-lain Dengan kecanggihan Jambat Sekarang, ya memang TV itu dibuat untuk berbeda Jadi tidak monoton lagi Sekaligus fungsi-fungsi yang apa, kumpas, ya Kumpas juga kita ada namanya cluster cluster Dengan fitur cluster cluster, ya Yang bisa menggunung, apa, umat Dan mengawalkan peran-peran Jadi di tengah pandemi ternyata masih dipunya beberapa produk elektronik yang menjadi andalan Dan tentu yang menopang bisnis SAP di kota Jambi Sehingga bisa bertahan dan cenderung stabil, ya Oke Pak, yang terakhir nih Pak, nih Ini kan dalam rangka menstabilkan penjualan SAP elektronik di Jambi ini Kira-kira apa harapan dan layanan Yang akan diberikan oleh PT SAP elektronik Jambi Terhadap warga Jambi, sehingga warga Jambi itu tetap setia Nggak mau pakai produk lain kecuali ini, SAP Pertama, kita tetap untuk pelayanan guna jual, ya Kita tetap memberikan terbaik Kita tetap melayani pemerintah kami, ya Supaya walaupun ada keusahaan apapun kita tetap, tapi tetap dengan protokol COVID Oh iya, apa tuh Pak? Protokol COVID apa aja tuh Pak? Kita protokol COVID dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya Suci tangan, ataupun memakai masker Kukum masker, perlindungan wajah Dalam masa pandemi, kita tetap harus sadar Situ-situ ini tidak terlihatkan Kita ini peram-peram, sesuatu tidak terlihat Kita pun ada produk-produk yang memang inovatif Kita punya air purifier Yang punya dengan fitur plasma-plaster Sehingga memang itu mengurangi reksiko Apa yang bisa membutuhkan udara Udara ya, bisa digunuh oleh produk SAP? Kita ada penelitiannya yang memang fitur plasma-plaster itu Itu untuk pemerintah kita Jadi, untuk lo penyimalisinya Penyebaran jurus Pak Andreas, terakhir kalau untuk Informasi produk SAP kira-kira Kemana nih kalau masyarakat Jambi ingin tahu? Silahkan Pak Gasti Boleh, bisa datang ke kantor kami di daerah Palang Banjar Ya, di dalam kolongan MNAKAK, nomor 84A Oke Tribuners, terima kasih Bincang-bincang kita pagi ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk masyarakat Jambi khususnya Yang memang pelanggan setiasa Bahkan mungkin yang belum langganan juga Saya rasa tadi cukup menarik Karena produknya ada salah satu Yang bisa membunuh kuman Di tengah kita pandemi Ada produk yang bisa membunuh kuman di udara Baik Tribuners Terima kasih bincang-bincang Pak Andreas dan Masa Putra Kepala Cabang PT SAP Elektronik Provinsi Jambi Sampai ketemu di Ngevlog berikutnya Kepala Cabang Kepala Cabang Kepala Cabang Kepala Cabang Kepala Cabang Kepala Cabang Kepala Cabang